selamat datang di channel yang sederhana ini kali ini kita akan nge-unboxing sekaligus nge-review sedikit tentang salah satu komponen item sebuah komputer yang cukup berpengaruh oke di depan saya sudah ada satu monitor kelihatan brandnya dari Samsung dan ini adalah ukurannya 27 inch sedangkan untuk tipe nya itu adalah CR50 seperti apa isinya langsung kita buka jadi monitor ini kemarin kita beli habis maghrib itu di angka 2,850 mungkin untuk di kota-kota anda atau di marketplace akan berbeda sekitar 100-150 ribu tergantung dimana lokasi kota anda berada nah ini masih segel ini belum kita buka sama sekali dan disini masih ada nota juga pembelian untuk pembelian tanggal 30 bulan 3 2021 dengan angka 2,850 nah sekarang coba kita buka seperti apa monitor Samsung curve CR50 ini Oke jadi semoga unboxing ini bisa jadi referensi buat teman-teman teman-teman yang bingung memilih monitor 27 inch curve VA yang cukup recommended lah oke langsung kita buka jadi sebelumnya sebelum membeli monitor ini sebenarnya kita sudah hunting beberapa hari ini antara dua monitor yang beredar di pasaran jadi sebenarnya kita ada dua pilihan kemarin dan alhasil finally keputusannya kita jatuh ke monitor ini nah ketika anda membeli sebuah Samsung monitor CR50 yang anda dapatkan untuk seperti ini kalau bisa dilihat oke tripodnya saya naikkan sedikit tripodnya saya naikkan sedikit jadi di sini ada sebuah stand stand ini kita langsung buka aja oke jadi ini semua masih terplastik masih terwrapping untuk material untuk material ini ini aloi ya ini aluminium aloi seperti ini bentuknya cukup kokoh dan cukup berat jadi ini bukan plastik cukup solid secara mungkin brandnya Samsung jadi pasti sudah memikirkan untuk bahan yang digunakan kepada monitornya Oke ini kita skip kita pindah ke barang yang lain Oke disini ada guidance book atau petunjuk penggunaan manual book kita kita skip di sini ada dua ada dua ada satu port HDMI to HDMI oke kita skip ini ada kabel power kabel powernya seperti ini dan ini ada adapter ini adapter untuk menyalahkan sambungan dari kabel power yang tadi colokin ke sini dan next ini ada mounting jadi ini dipasangin di belakang monitor itu terus kita masukin seperti ini seperti ini oke sudah enggak ada lagi langsung kita buka nah nah jadi dalamnya itu seperti ini masih terbungkus rapih terwrapping semua coba saya angkat monitornya biar lebih jelas lagi Oops Oops nyampo jari Oops nyampo jari Oops nyampo jari Oops nyari nah jadi seperti ini monitor samsung 27 inch CR250 kalau untuk build quality kita enggak usah bahas untuk build quality sudah pasti nggak diragukan lagi untuk seekor atau seapa ya ini pokoknya kalau dari Samsung nggak usah diri nggak usah diragukan lagi untuk build quality ini cukup bezeless juga kalau saya lihat sangat tipis sangat tipis belakangnya seperti ini jadi belakangnya disini disini ada sebuah stiker ini bisa dibuka disini ada buat bracket nah supaya kita nanti akan pakai bracket juga dari NBH kita udah pesan jadi bisa dijepik di meja disini ada 4HDMI VGA dan colokan powernya seperti itu belakangnya sangat simpel sih sini ada joystick untuk manual kemeringan bisa di sini untuk ketebalan sendiri ini coba saya bantu ukur untuk ketebalan disini itu satu senti ini dapatnya satu senti untuk ketebalan sendiri sedangkan untuk bezel-nya frame yang ini itu 1,5 jadi yang silver ini itu lebarnya 1,5 sedangkan untuk di pinggir tebal ke belakang itu satu senti jadi ya saya rasa cukup untuk portrik dan alasan kenapa saya memilih Samsung ini sebenarnya ada dua ada dua pertimbangan yang satu itu dari AOC AOC itu lebih bagus sebenarnya daripada Samsung sedikit kalau dilihat dari untuk layar 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 sudah 144Hz dan 1ms cuman dianggap curve dia flat standar untuk Samsung sendiri dia curve tapi layarnya itu masih VA seperti kalau kalian lihat di boxnya 1800 curve screen board place design AMD freezing seperti ini jadi kemarin itu untuk penentuan pemilihan barangnya kita disuruh memilih apakah akan memilih monitor Samsung yang yang curve 27 inch atau memilih AOC yang harganya itu perbedaannya hampir sekitar 4 atau sampai 500 ribu tapi karena saya lebih memilih untuk desain karena untuk gambar saya rasa pasti akan tidak jauh berbeda untuk mata manusia jadi saya fix terakhir finally memilih Samsung ini ketimbang AOC 27 inch yang seri gig dan nanti seri saya kasih link dibawalah jadi perbandingan itu jadi kalau intinya kalian memilih desain tampilan kalian pilih Samsung itu lebih murah 400 sampai 500 ribu tapi kalau kalian memilih layar resolusi yang lebih bagus jelas kalian harus milih AOC yang seri yang itu jadi overall kesimpulan monitor ini cukup recommended apalagi harganya under 3 juta sudah dapat curve brand terkenal bukan abal-abal ya bisa gaya-gayaan lah dan ini sebentar akan kita kita pasangin di PC rakitan kita yang kita sudah pesen dari salah satu toko Jakarta oke sekian review singkat saya tentang Samsung per monitor 27 inch tipe CR50 ini kalau ada yang kurang silahkan ditanyakan di bawah dan maaf kalau videonya unboxingnya hanya segini ya selebihnya saya ucapkan terima kasih kalian sudah nonton oke thank you selamat menikmati 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 selamat menikmati